Intro Hai, di masa pandemi seperti ini alangkah baiknya kalau kita terus menjaga imunitas kita. Selain dengan asupan gizi yang baik, olahraga ini juga penting loh. Nah olahraga apa sih yang bisa menaikkan imunitas kita? Yoga salah satunya. Selain bisa meningkatkan imunitas, ternyata dia banyak juga loh manfaat lainnya. Penasaran kan? Langsung aja ikut saya yoga. Buat Anda yang ingin berolahraga namun belum mau keluar rumah, Anda bisa melakukan gerakan yoga di rumah. Tak banyak peralatan yang harus Anda siapkan, hanya matras yoga dan alunan musik untuk menambah konsentrasi dan semangat dalam latihan. Kali ini saya memilih yoga dengan pemandangan hijau di tengah kota Jakarta dan berkesempatan untuk berlatih yoga dengan ahlinya. Meskipun yoga terbilang olahraga dengan intensitas rendah, yoga memiliki banyak manfaat mulai dari meningkatkan fleksibilitas otot, menambah kapasitas paru, hingga meningkatkan imunitas. Jadi ada tiga komponen nih kalau olahraga, kardiofaskular atau kebugaran jantung paru, lari, berenang, zumba, jalan cepat, nah itu masuk kardiofaskular. Nah kemudian juga ada kekuatan otot, misalnya yang di gym-gym, angkat beban atau push up, sit up, nah itu kekuatan otot. Dan ada fleksibilitas, peregangan, yoga. Nah yoga ini pada level tertentu itu memang masuknya ke dalam kekuatan otot dan juga fleksibilitas. Dalam latihan kali ini, saya berlatih latihan dasar yoga. Diawali dengan pose berdiri atau mountain pose, lalu melakukan peregangan otot paha dengan gerakan cium lutut atau utanasana, pose downward facing dog, child pose, open hips, lalu diakhiri dengan meditasi untuk pendinginan. Saat berlatih yoga, Anda harus memerhatikan nafas, karena gerakan yoga mengikuti tempo nafas Anda. Selain manfaat fisik, yoga juga punya banyak manfaat lain, seperti mengurangi stres dan gagot tidur, serta dapat mencegah depresi. Namaste. Enak banget yoga, outdoor, stretching, badan langsung seger ya rasanya. Karena dia, ini tuh sebenarnya benar nggak sih kalau misalnya yoga itu juga bisa menambah imunitas tubuh kita? Iya, benar banget Sar, apalagi kita sekarang ini lagi pandemik ini, pastikan kita banyak isolasinya di rumah, kegiatan berubah. Jadi selain untuk kesehatan jiwa, kita juga raga, juga bagus untuk kesehatan mental. Terus kalau misalnya ada nggak sih gerakan yoga yang memang dia buat detox gitu? Oh, ada banget Sar. Jadi gerakan yoga yang untuk detox, apalagi kalau ada yang punya masalah pencernaan, itu kan bagus banget kalau yang twisting tadi. Karena kan kita kan, karena kalau ada punya masalah isu kayak bloating atau GERD, MAH atau apa, kan pasti suka kembung. Nah, bagusnya kalau kita punya masalah dengan pencernaan untuk detox itu, kita banyak ke twisting, kanan ke kiri gitu. Manfaat dari yoga ini bisa Anda rasakan jika Anda melakukannya dengan rutin ya. Untuk berlatih rutin, Anda bisa menggunakan standar WHO yang menganjurkan olahraga minimal 150 menit per minggu, dan olahraga per hari tidak lebih dari 2 jam untuk menghindari overtraining. Sara Ariyanti, Himaman Amri, CNN Jakarta, Samastu.